Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan umur untuk menyuarakan kebenaran bukan menyuarakan pembenaran kalau kita lihat 50% warga masyarakat Indonesia dengan upaya-upaya kita yang berjuang untuk mengembalikan meruah NKRI sudah mulai sadar sudah mulai nampak saya beberapa kali melihat di media sosial ketika ada dari klan mereka yang dawir-dawir masyarakat sudah pinter sekarang sudah mulai ada perlawanan artinya sudah jenuh dengan doktrin-doktrin seperti itu sudah jenuh ya mudah-mudahan kita doakan diampuni oleh Allah subhanahuwata'ala siapapun itu kita doakan pada malam hari ini ada salah satu habaib dia ini menyampaikan begini sebenarnya ini videonya ada beberapa bulan yang lalu cuman saya belum sempat mengomentari ini yang bernama Habib Al-Hadar jadi dia mengatakan begini ini kalau di setel videonya terlalu lama Pak intinya begini kalau ada Habib yang zolim tidak boleh dilaporkan karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah jadi kalau ada Allah Habib yang berlaku jahat yang rusak itu nggak boleh dilaporkan ke polisi nggak boleh katanya karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah Rasulullah nah ini yang saya ingin tanggapi nah ini nih menggopas akur bisa dilihatin dulu nah ini yang menyampaikan nah kalau seperti ini berarti had di dalam Islam ini nggak disamaratakan dan jelas-jelas kalau disampaikan seperti ini kalau ada dari kalangan Habib yang mencuri anda kata yang berbuat jahat kemudian nggak boleh dilaporkan jangan disalahkan dengan alasan karena ada darah Rasulullah ini berlebihan dan ini sangat-sangat menyalahi aturan syariat bahkan bertentangan dengan hadis baginda Rasulullah s.a.w. wajib kita koreksi wajib kita nasihati orang seperti ini kalau kita lihat di dalam kitab sahih Bukhari hadis yang ke-6.787 disini dijelaskan yang artinya yang artinya hukum had di dalam Islam ini berlaku baik itu untuk as-syarif ataupun untuk al-wadi' as-syarif ini orang yang mulia orang yang hormat yang terhormat baik dia mulianya karena jabatan mulianya karena punya ilmu ataupun mulianya dia ini karena nasab artinya hukum had di dalam Islam ini sama rata mau itu as-syarif ataupun al-wadi' baik itu orang yang mulia ataupun orang yang rendahan tetap harus dilakukan nah ini kan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Habib tadi gak boleh dilaporkan loh kanjeng Nabi jangan kan dilaporkan di hadis saja harus sama iqamatul iqamatul hudu di al-syarif wal-wadi' harus ini artinya secara hukum kalau memang itu salah dan itu berbuat kejahatan mau as-syarif mau al-wadi' tetap harus diberi hukuman kan begitu ini kan mengadang-adakan apalagi dia mengatasnamakan dengan Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni konteksnya gak begitu itu pembelaan saya sudah dengar videonya coba lihat di dalam hadis yang ke-6.787 haddathana abul walid diceritakan dari abul walid haddathana al-laith an ibni shihab an urwata dari urwah an aisyata radiyallahu anha dari aisyah radiyallahu anha anna usamata kalaman nabiya s.a.w. fi mura'atin pernah usama ini berbicara dengan Nabi Muhammad mengenai tentang seorang perempuan seorang perempuan seorang perempuan yang melakukan kejahatan faqala kemudian kanji nabi menjawab begini kata nabi Muhammad kebinasaan orang-orang terdahulu kehancurannya bebroknya orang-orang terdahulu itu dimana mereka jaman dulu seringkali melakukan hadd hukuman untuk orang-orang yang biasa sementara orang-orang yang mulia orang yang syarif yang menurut mereka punya jabatan punya nasab yang bagus dari kobilah yang bagus itu tidak dihadd tidak dihukum ini kehancuran yang sangat luar biasa luar biasa kata nabi maka kata kanji nabi wal ladhi nafsi biadih demi Allah kata nabi lau anna fatimata faalat zalika lako ta'atu yadaha ini nabi Muhammad nih yang ngomong demi Allah kata nabi andaikan Fatimah melakukan hal yang sama sebagai pencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya udah jelas ini ngomong Habib kalau yang jahat melakukan kesalahan jangan dilaporkan ke polisi jangan dihukum karena ada darah Rasulullah belum tentu dia darahnya Rasulullah kok sementara kanji nabi ini yang jelas-jelas Fatimah ini binti Muhammad yang jelas-jelas langsung darahnya kanji nabi kanji nabi sendiri demi Allah kalau Fatimah anak saya yang nyuri saya potong tangannya artinya masalah hukuman ini rata tidak membedakan asyarif tidak membedakan al-wadi nah ini ada doktrin yang sangat luar biasa maka pantas kalau ada Habib yang ceramah kemudian dia mencacimaki pemerintahan kemudian ada orang yang melaporkan ke polisi mereka pasti begini mengkaternya oh pemerintah kriminalasi ulama mengkrimi kriminalisasi ulama alasannya begitu sadar kita harus sadar di dalam hadis ini jelas iqamatul hududi alas syarifi wal wadi'i untuk masalah hukum salah dan benarnya ini berlaku baik itu untuk asyarif ataupun alwa alwadi kita bantah nah jangan sampai nanti kalau orang gak ngerti oh iya ya kan Habib ini cucunya Rasul ada darahnya kalau kita penjarakan sama juga mempenjarakan Rasul begitu nah ini kan kesalahan nalar yang nantinya akan menjadi doktrin umat nantinya memahami hal tersebut mengiakan bahaya jangankan Habib Zuriah Rasul sendiri Fatimah kalau nyolong kata Nabi saya potong sendiri itu apalagi ini yang masih samar-samar begitu kalau menurut saya ini mereka ini memang selalu memberikan dalil dan itu memang makolah Pak di dalam kitab Nurul Absor dia mengambil makolah dari Syekh Abdul Wahab As-Sha'roni maksudnya memuliakan disitu bukan berarti tidak boleh dihukum konteksnya salah menurut saya itu dia penyampaiannya dan kalau diperkuat antara makolah dengan nas hadith jauh lebih kuat hadith cara mengukurnya begitu jadi jangan sampai ada pemahaman karena ini Habib semarak umumnya dia adalah cucu Rasulullah duriahnya Rasulullah kemudian tidak berlaku hukum tersebut orang yang mabuk lebih mulia orang seorang Habib yang menggunakan narkoba masih mulia daripada kepalanya Kiai jadi seperti itu dawir-dawirnya ini membahaya membahayakan umat harus kita lawan artinya kita tidak menghinakan tetap kita cara da'wah mereka kita lawan karena ini demi masa depan anak bangsa gitu ya bahkan di dalam hadith ini beberapa hadith mengulang-ulang dalam Suhaib Bukhari tentang masalah had untuk Asyarib dan Alwadi ini penjangan kalau memang kan kemarin ada tuh di tajul Alawiyin di pondoknya Habibahar itu kan dia katanya menghatamkan Suhaib Bukhari tapi mereka cara dibaca biasa gitu sehingga dimaknai harusnya memahami nih hadith seperti ini jadi jangan sampai ada asumsi seakan-akan mereka ketika salah disebut kriminalisasi ulama wah ini udah salah jadi saya tegaskan kembali mengenai tentang had hukuman ini sama rata mau itu Asyarib mau itu Alwadi baik orang itu terhormat karena jabatan ataupun nasab ataupun orang biasa seperti kita anak petani anak nelaihan sama kalau salah ia dapat hukuman jadi gak dibedah-bedakan jadi jangan mengkaitkan Rasulullah kalau begitu berarti kan dia menjual nama Rasul kalau sampai dilaporkan ke polisi Habib yang zolim ini atau yang salah sama juga melaporkan darahnya Rasulullah sejak kapan ya Allah Ya Rabbi kenapa sih cara mereka harus menisbatkan nama-nama Nabi Muhammad terus kasihan loh kalau begitu berarti kita ini khianat benar sama kanjeng Nabi na'udzubillahimin zalik ingat kata kanjeng Nabi demi Allah jangankan orang lain darahku sendiri Fatimah putriku andai kata dia salah nyolong seperti wanita tersebut maka aku sendirinya akan memotongnya ini tegas kanjeng Nabi kalimatnya menggunakan anlitaukit saking wajibnya melakukan had menyamaratakan tidak membeda-bedakan kasta suku dan lain sebagainya itu saja Pak Imran terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Kenapa